Hai saya jadi teringat lagi nih kalau jenengan tadi menyentil Bapak Buhani ya kemarin saya waktu dialog dengan si Pausang di channelnya itu Pausang itu yang nuduh Bapak Yudi Mulyana dan Buhani itu sekarang buron dia bilang gitu Wah masa nanti saya tanya Pak Yudi lah masa Pak Yudi buron jadi ini biar diklarifikasi langsung oleh Bapak Yudi soalnya Pausang di channelnya itu masih teriak-teriak kalau Pak Yudi dan Buhani itu sekarang buron katanya ini gimana itu masalahnya Pak mungkin ya kemudian Pak Paul menuduh Steven dan Judy Mulyana buron kenapa 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 Pak 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 oleh sangat menuduh Steven dan Judy Mulyana Hani Christian Hani Christian Oh bukan Steven 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 Indra dan Hani Christian itu sudah ada laporannya di oleh Cerbon dan sudah ada panggilan ketiga tapi mereka tidak pernah datang itu benar-benar buron teman-teman mereka oleh Cerbon teman-teman boleh cek aja ke pola Cerbon itu saya informasinya A1 ya waktu itu cukup meramaikan ya Pak ya cukup viralnya luar biasa Pak saya sendiri sampai ngedown itu Pak ya Alhamdulillah saya didampingi oleh salah satu orang penting di D88 ya kasih semangat jadi banyak orang yang yang marah sebetulnya Pak sama Hani Christian atau dan Steven itu Pak misalnya menuduh saya penyusup gitu kan Pak enggak gereja tuh nggak melakukan penyusup itu nggak ada nggak ada Pak jadi akhirnya untuk menjaga saya kan sebagai seorang PNS beragama Pak dan menjaga nama baik saya tadi dapatnya ke anak-anak saya gitu Pak jadi dari D88 itu namanya bisa sebut Pak orang penting gitu Pak dan orang-orang kemenak bilang sudah laporkan saja Hani Christian itu Steven itu secara hukum karena itu bentuk klarifikasi kita gitu Pak jadi akhirnya saya laporkan ke kepolisian Pak saya laporkan nama Hani Christian itu dengan Steven Rabibowo Steven Rabibowo kan tuh konyol Pak bilang saya penyusup Pak padahal dia nggak beres Pak dia tuh bohong Pak dia bukan matang pastur Pak gereja Katolik sudah memberikan testimoni Pak lihat aja ngomongnya kayak begitu Pak jadi saya menyampaikan peristiwa itu kepada kepolisian ternyata Pak saya diperiksa itu Pak saya laporan saya diperiksa dari jam 9 pagi sampai jam 12 malem Pak baru laporan saya diterima Pak jadi kita sudah laporkan secara hukum bahwa mereka itu melanggar undang-undang ID ya Pak rusak nama orang itu itu hukumnya berat Pak dan saya didampingi pengacara saya Pak di pengacara hebat memang waktu itu Paul Jang juga menawarkan pengacara yang mendampingi saya Pak dari pengacara sinar mas saya tolak Pak takutnya orang salah paham ya itu orang Kristen kan saya punya pengacara orang Muslim juga tidak kalah hebat walaupun niatnya baik gitu kan aku saya jadi saya laporkan wow laporannya itu ngeri Pak ditanya apa yang mendasari saudara Yudi Mulyana itu datang kepada kepolisian melaporkan mereka apakah ada masalah dengan habi kita sebelumnya saya bilang gak ada masalah lalu kenapa anda melaporkan wow jawabannya begitu saya bilang saya melaporkan itu karena saya membaca secara sosiologis lama-kelama ini bisa menjadi pemicu munculnya Sarah saya enggak mau terjadi konflik antara Islam dengan Kristen gitu kan ya pagi SPS kementerian agama kan saya kepingin orang itu saling menghormati yakinan sesuai dengan ayat yang kita saya yakini lakum dinukum waliyadin gitu kan jadi saya membaca ada peluang mulai munculnya konflik saat ini jadi berbahaya dan mengganggu stabilitas kerukunan muteragama Indonesia lalu kenapa anda menyibukkan itu sebetulnya secara sosiologis saya membaca semua ini karena lemahnya struktur organisasi di Islam mohon maaf ya saya bilang di gereja masalah juga banyak tapi struktur itu lebih bagus contoh gereja itu punya sistem yang namanya disiplin tindak disiplin dalam gereja ketika ada seorang perempuan bermasalah gitu kan itu dipanggil tabayun kalau nggak bisa dinasihatin disiplin satu disiplin dua pecat dan tanpa banyak orang tahu diredam di kita tidak karena lemahnya di kita maka contoh yang terjadi apa ketika ada masalah muncul banyak seorang hero hero pahlawan malah sendiri pahlawan contoh kurang apa Profesor Natajwa siapa bapaknya Profesor Jorok Fulisihab kurang apa dia dia seorang alitafsir harus dia menjadi referensi untuk kita umat Islam memahami Islam secara benar betul tapi kenapa hanya karena anaknya yang hanya anaknya yang tidak berjibat lalu ada orang-orang yang bilang Profesor Jorok Fulisihab liberal sesat dan sebagainya contoh yang lain saya bilang kepada polisian ketika Profesor dokter Saat Ayatil Siroj begitu kan ya dia berbeda pendapat orang anggap dia liberal muncul lagi NU garis lurus dan sebagainya 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 itu keperbedaan harusnya berbeda adalah rahmat nah itu akibat dari memang struktur di organisasi kita kurang tidak sebaik sana tapi barangkali selalu salah saya minta maaf itu yang saya pahami nah jadi ini pun terjadi pada mu'alaf ketika struktur organisasi mu'alaf itu tidak terlalu bagus maka muncullah orang-orang seperti Hani muncul sebagai menjadi pahlawan kesiangan menghantam saya begini begini harusnya akan jadi apa seharusnya yang sehat adalah ketika saya dalamkan dilema datang dong ada apa kok kok bisa begini kok masalahnya apa nah didampingi saya kan bukan dihantam nah karena itu menjadi problem yang membahayakan kebersamaan para mu'alaf dan itu bisa membuat jadi orang tidak suka kok kalau gitu nggak usah jadi mu'alaf bahaya nih orang Cina itu masuk Islam jadi sadis begitu kan kan begitu Pak malah benci sama Islam iya iya itu yang berbahaya ya karena itu perlu langkah klarifikasi saya bilang Pak jadi saya melapor ke polisi ini bukan untuk menjebloskan Hani ke penjara bukan menjebloskan Stephen ke masuk penjara bukan klarifikasi saya melalui jalur hukum begitu bahwa mereka nggak boleh begitu gitu Pak tentang mereka nanti di penjara itu bukan urusan saya Pak hukum yang akan membahas itu gitu wah itu bukan ngeri Pak penyusu bahasa-bahasa yang nggak nggak elegan lah Pak saya akhirnya Pak kontak di Leiden kan katanya kan Stephen itu kan esmu di Leiden ya ternyata di Leiden tidak ada seminari teologi Pak tidak ada seminari teologi tapi ya udahlah urusan mereka mereka bangga dengan kebohongan-kebohongan Mereka ngejarkan saja lah sebetulnya Stephen tuh baik dia banyak membantu saya Pak ketika anak saya sakit tadi ya kalau Hani memang keras banget kalau kaluan biarkanlah nanti masyarakat satu-satu juga akan menilai yang benar tetap benar yang salah tetap salah terima kasih terima kasih